Ada tip yang memang harus dilakukan oleh mereka, para berbisnis yang akan meng-create untuk menjadi spiritual entrepreneurship. Itu kami membiasakan ada tujuh ya Pak Joko ya, tujuh apa enam ya, ada tujuh ya, ya ada tujuh kebiasaan yang harus dilakukan. Tapi yang pertama saya minta dibahami tujuh kebiasaan itu, jangan sampai mempunyai anggapan bahwa saya secara pribadi sudah melakukan. Saya juga berusaha untuk melakukan, saya berusaha serius untuk melakukan itu. Yang pertama, saya tidak mau sholat sendirian, saya selalu sholat itu berjamaah. Saya tidak mau sholat sendirian. Jadi saya selalu sholat berjamaah dan saya berusaha sholat itu di masjid. Tepat waktu. Yang kedua, saya tidak pernah meninggalkan bahwa menggali atau membaca Al-Quran dalam setiap hari. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi hal yang harus saya baca dan saya telah ah setiap hari. Jadi jangan sampai tinggalkan itu. Yang ketiga, usahakan yaitu kita untuk selalu sholat duha. Sehingga tadi waktu saya disini batang, disini Pak Hepi sempat tanya barangkali Pak Aslan mau sholat duha. Saya jawab Pak Hepi maaf, saya tadi sudah berhenti di satu masjid, saya sholat duha. Ya, itu. Yang keempat, jadilah kita hamba Allah yang tidak memanjakan mata kita. Yaitu dengan kiamulen. Kita ini kan kadang memanjakan mata ya. Ah, sudah lah, paling ini mata apalagi kalau udaranya sekarang ini di Semarang itu hampir setiap hari hujan misalnya. Kalau di Jakarta saya tidak tahu. Di Semarang hujan terus. Nah hujan ini, ah sudah saya tidak mau kiamulen. Jangan. Usahakan kita itu tidak boleh memanjakan. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu biasakan kita untuk kumpul tadi yang sudah disinggung oleh Pak Hepi. Yaitu kumpul dengan sholihin. Orang-orang yang sholih. Karena kalau kita kumpulnya dengan orang-orang ahli maksiat, pasti kita akan masuk ke sana. Tertarik. Tapi kalau kita dengan umar dan sholih, kita akan terselamatkan. Minimal terjaga akidah kita, ahlak kita dan sebagainya. Yang keenam, yaitu Jangan biarkan satu hari kita tanpa sholih. Saya mendidik, keluarga saya setiap hari itu Waktunya yang mau ke masjid harus berikan sholih. Masing-masing berapa? Oh anak-anak ya, anak saya laki dua, yang anak saya lima, tiga laki-laki perempuan, dua laki. Yang ke masjid itu, ya saya membiasakan. Ayo, biasakan sebelum ke masjid, masuk ke masjid, sholih. Berapa? Oh mau-mau seribu perak, mau lima ribu perak. Terserah, yaitu dilatih. Itu setiap hari. Nah ini yang nomor tujuh, yang sangat berat. Sehingga saya masih fahit betul. Untuk menjaga wudhu. Jadi, saya, kayak tadi misalnya, saya ke belakang, kenapa saya harus lepas sepatu? Karena saya harus wudhu. Ini sejaga. Nah, tujuh amalan ini, saya kok merasakan ya, secara pribadi, tolong jangan dimaknai bahwa saya itu sudah menjalankan semuanya. Saya masih struggle sekarang ini. Saya masih berusaha betul. Berusaha untuk menjalankan ini. Yaitu dari yang pertama sampai yang terakhir, yang tujuh menjaga wudhu ini, wih ini perjuangan berat. Tapi, saya merasakan nikmatnya. Kenikmatan. Saya dalam situasi ekonomi makro yang begini. Alhamdulillah. Saya masih bisa jalan. Alhamdulillah. Orang tidak, sampai hampir setiap hari itu di rumah saya itu selalu didatengin para pengusaha menanyakan Pak Hasan. Gimana Pak Hasan situasi seperti, oh enggak apa-apa ini. Enggak ada masalah, hadepin saja. Ini dunia ini kecil ya Bang. Loh kok kecil gimana Pak Hasan serius? Enggak ada serius. Dunia itu kecil. Karena kalau kita meributin dunia, pasti kita akan bingung. Kalau kita berpikir pada akhirat itu sangat huge, luas sekali. Tidak pernah akan terjadi kesempitan. Kesempitan itu karena kita mikirin dunia. Kalau kita mikirin dunia, selalu sempit. Dan berapapun harta yang kita miliki, selalu akan merasa kekurangan. Ini barangkali yang bisa saya berikan.